Intro Itulah 13 hal yang membuat Jungkook benar-benar emas Yang pertama, menyanyi Sebagai vokalis utama BTS, tidak mengherankan kalau Jungkook adalah penyanyi yang luar biasa Dia mau rilis banyak cover cantik dan cover We Don't Talk Anymore-nya diakui oleh penyanyi aslinya Charlie Puth Dan yang terbaru adalah falling yang memecahkan berbagai rekor Suara Jungkook dipuji sebagai seperti mimpi dan menjadi suara yang bisa menusut hati orang setelah berpartisipasi di King of Mars Singer 2. Taekwondo Jungkook telah berlatih taekwondo sejak dia masih kecil Dia diduga memiliki sabuk hitam dan telah menunjukkan gerakannya untuk para penggemar juga 3. Mengemudi Jungkook mengungkapkan sekitar 2 tahun lalu bahwa dia mendapatkan sim dan dia mengungkapkan keahliannya di Bon Voyage musim ketiga Arnie benar-benar pingsan saat dia mengantar hyungnya dari bandara ke restoran mereka di Malta Meskipun dia khawatir tentang parkir tanpa kamera spion, dia melakukannya dengan sangat baik Dia juga bisa mengendarai kendaraan lain 4. Bowling Jungkook membuktikan keterampilan bowlingnya selama episode Vlive di mana semua BTS menguasainya dalam bowling dan dia menang Dia juga menyebutkan bahwa ayahnya sedang bersiap untuk menjadi pemain bowling profesional Dan bahwa dia telah memainkan permainan yang sempurna di masa lalu Inilah kenapa Jungkook menjadi terinspirasi untuk berlatih bowling secara profesional juga 5. Dance Ketika Jungkook bergabung dengan Big Hit sebagai trainee Perusahaan mengirimnya ke LA untuk berlatih dengan choreographer mereka Son Songdok Dia jatuh cinta dengan menari dan mempertimbangkan untuk meninggalkan kehidupan trainee idola untuk menjadi dance profesional Untung saja Jimin tidak memedulikannya Tapi Jungkook terus mengesankan dengan keterampilan menari emasnya berkali-kali 6. Photography Setelah menjadi lensa banyak kamera saat tumbuh dewasa Tidak heran kalau Jungkook menjadi tertarik dengan fotografi juga Setiap kali dia pembergian, dia selalu memastikan untuk membawa kameranya Dan mengambil bidikan menakjubkan dari petualangannya yang dikenal sebagai GCP Golden Closet Photography 7. Menyusun atau memproduksi Tentu saja sebagai seorang penyanyi, Jungkook juga suka mengaransemen musik Lagu pertama yang dia tulis dan diproduksi untuk BTS adalah Love Is Not Over Dia juga menulis dan memproduksi lagu indah berjudul Magic Shop yang didedikasikan untuk ARMY 8. Permainan Jungkook suka bermain game mobile untuk menghabiskan waktu sambil menunggu di belakang panggung Dia juga pemain Overwatch yang mahir dan Hong Bin Fix Salah satu gamer idola Overwatch terhebat juga memuji keahliannya 9. Menciptakan seni Menggambar adalah keterampilan yang ada dalam keluarga Jungkook karena saudaranya dikenal sebagai artis John Jungkook telah memamerkan keterampilan menggambarnya yang luar biasa sejak debut Dan bahkan menggambar sketsa cepat komedian Kim Yong Chol Ketika BTS menjadi bintang tamu di Knowing Brothers Berikut adalah 18 gambar Jungkook lukisan dan banyak lagi yang layak untuk dipamerkan Yang pertama sepatu J-Hope Jungkook menyesuaikan sepatunya agar secara dan seulit J-Hope 2. Potret Suga Lukisan Jungkook Suga yang dibuat ulang dari video wingshort film Sartu Begin Ditampilkan di BTS Exhibition 5 Always 2018 di arah Art Center di Seoul 3. Jungkook Jungkook mengabadikan anjing manis Jean dengan potret pensil 4. Tato Jimin Jungkook merancang serangkaian tato temporer untuk Jimin termasuk logo BTS dan ARMY ini 5. 20 tahun Banyak gambar penanda Jungkook terinspirasi oleh seni jalanan graffiti termasuk tanda ini 6. Bintang Planet dan Hati 7. Gambar Cover Jungkat-jungkit X I Need Your Remix Jungkook adalah dalam kreatif dibalik pengeditan foto yang menajukan ini 8. Merchandise oleh Jungkook Tetakan gelas, magnet, dan pena ini dibuat dengan coret-coret anggota Jungkook 9. Sketch Salam 10 jam ini Jam dirancang oleh Jungkook mencantumkan beberapa hal favoritnya waktu menunjukkan pukul 9.01 waktu kelahirannya 11. Masker gas Ingat masker gas di pameran seni BTS? Jungkook mengambil bagian dalam mundusennya 12. Coret-coret Tidak ada yang memakuk potret cookie BT21 lebih baik dari penciptanya Jungkook 13. Seni menurut kehidupan GCF digital ini adalah apa yang terjadi ketika Jungkook punya waktu luang dan komputer 14. Cinta untuk ARMY 15. Coret-coret ulang tahun 16. Hitam dan putih 17. Seni 18. Artisnya Karya seni yang paling tak ternilai dalam daftar ini adalah Jungkook dengan segala kejayaannya yang bertato Dikabarkan juga bahwa Jungkook merancang tato-nya sendiri Dan kalau itu benar, kita tidak akan terkejut Pakat Jungkook yang ke-10 adalah Lari Pada titik ini, kamu mungkin telah menyadari bahwa Jungkook adalah atlet yang luar biasa Tidak mengherankan bahwa dia juga seorang pelari yang cepat Tidak ada yang bisa melupakan ketika dia membalikkan seluruh kejuaraan Idol Star dan mencuri kemenangan estafet 400 meter untuk BTS 11. Videografi Kita telah mengetahui bahwa Magnet BTS adalah fotografer yang luar biasa Dia juga fasi dalam pengambilan gambar dan pengaditan video Menyebut studio videonya DCF atau Golden Closet Film 12. Rap Tidak hanya Jungkook bagian dari vokal dan penari, dia juga seorang rapper yang cukup bagus Dia telah menjadi bagian sub-rapper seperti Dinamore Dream dan World of Hormone Tidak hanya itu, dia bahkan mengambil alih bagian rap RM ketika dia absen untuk pertunjukan 13. Melalaikan hati ARMY ARMY tahu bahwa semua anggota BTS menarik dan seksi dengan caranya sendiri Tapi mereka punya tempat khusus untuk mengganti grup Jungkook Secara visual, profit sisi tajam Jungkook dan rahang yang indah pasti menarik bagi penggemar mereka ARMY juga menyukai tato Jungkook terutama ketika dia merasa cukup nyaman untuk memamirkannya di akun Twitter resmi BTS Tapi daya tarik tidak hanya berhenti di situ Ketika kamu berbicara tentang penampilannya, Jungkook juga pasti seksi ketika dia tampil di atas panggung Berikut adalah 15 kali ketika dia terlihat sangat seksi Jadi bagaimana menurut kalian tentang Golden Magne ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi